Pemkap Magetan bersama Forkopimda bakal lebih gencar melakukan pengawasan agar masyarakat lebih patuh lagi terhadap protokol kesehatan. Karena saat ini kesadaran masyarakat akan prokes mulai menurun di saat COVID-19 varian Omikron mengancam. Kewaspadaan Pemkap Magetan bersama Forkopimda setempat terhadap penyebaran COVID-19 varian Omikron mulai ditingkatkan. Salah satunya dengan menggelar apel pasukan patroli bermotor penegakan prokes atau pamur keris di alun-alun Magetan Senin pagi. Bupati Magetan Suprawoto yang menjadi Inspektur Upacara menjelaskan saat Magetan level 1 kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan mulai menurun. Pemkap bersama Forkopimda akan memberketat pengawasan antisipasi penyebaran COVID-19 utamanya varian Omikron yang penyebarannya lebih cepat. Petugas akan mengedepankan pendekatan persuasif dan nantinya berupa penindakan terhadap pelanggar prokes. Bahwa hukum itu bisa merubah perilaku masyarakat menjadi kebiasaan, kebiasaan yang baik. Nah oleh sebab itu penindakan itu bukan berlatih kemudian kita kejam, enggak. Supaya perilaku hidup sehat, menerapkan prokoh kesehatan itu menjadi budaya. Karena kita ini di tengah pandemi, itu adalah cara pemerintah di dalam melindungi masyarakatnya. Jadi jangan dimaknai yang berbeda. Ini adalah cara pemerintah selain vaksin untuk melindungi masyarakatnya. Agar apa? Sebagai mana disampaikan pidato Ibu Gubernur yang saya baca tadi, agar kemudian pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Jadi COVID bisa dikendalikan, sekaligus ekonomi pertumbuhannya tetap terjaga. Masyarakat juga tidak terlalu menderita. Meskipun kasus positif COVID-19 sudah menurun, akan tetapi masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai cara terbaik mengantisipasi penyebaran COVID-19. M. Ramzi, CTV, Magetan